Oke, selamat siang. Kita lanjut untuk mata kuliah proses gas processing. Untuk topik selanjutnya yaitu proses pengeringan gas. Jadi, gas bumi yang baru keluar dari sumur gas mengandung banyak OAPR yang cukup banyak atau jenuh. Jadi, bila gas tersebut mengalami pendinginan, maka akan terjadi kondensasi membentuk air pipas. Kemudian, adanya air pipas ini dapat berakibat atau berkondensi terbentuknya hidrat di sistem perpupaan. Kemudian, bila suhu minus, maka akan terbentuk kristal S. Kemudian, apabila hidrat terbentuk dalam sistem perpupaan, maka lasuk alih gas akan menurun. Dan dalam kondisi yang S-min, hidrat tersebut akan membentuk alih gas dalam perpupaan. Kemudian, untuk pengetahuan hidrat sendiri, hidrat adalah suatu kristal yang terbentuk antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul gas hidrokarbon ringan. Di mana di sini ada metan, etan, dan hutan di dalam gas bumi. Kemudian, di samping itu adanya molekul-molekul hidrogan sulfida dan karbon dioksida. Di dalam gas bumi juga dapat membentuk hidrat. Terus, kemarin kita sudah membahas ini ya, gimana sih proses mekanisme pembentukan hidrat itu. Kemarin kita sudah sedikit membahas di sini, gimana sih dia bisa terjadi hidrat itu bisa menjadi menumpuk. Ini yang pertama, gas mengalir dalam pipa, kemudian mengalami pendinginan, sehingga terbentuk air bebas dan air terbentuk ikut mengalir bersama gas. Kemudian di sini, pada pipa, pada pipa di sini kan terjadi ada lekukan di sini ya. Ada apa namanya, ada satu partikel atau satu, apa ini namanya, istilahnya. Ada media lain. Yang biasa kan pipa kan kadang kristinya tidak terbentuk secara mulus ya. Jadi itu ada segi benjolan. Jika suhu gas lebih rendah dari suhu pembentukan hidrat, maka molekul gas tersebut digabung dengan molekul hidup peningan, sehingga terbentuk kristal hidrat. Hidrat tersebut akan ikut mengalir bersama gas, akan tetapi apabila ada permukaan pipa yang tidak rasa, maka kristal akan mengendap di tempat itu. Jadi sama juga seperti kalau kemarin saya sudah mencontohkan tentang aliran air ya. Ketika adalah aliran air kemudian ada batu, otomatis batu tersebut, air itu akan menabrak batu. Kalau batu di sungai itu kan memang banyak tempat lain, tapi kalau dipipa kan mau enggak mau di situ. Tapi kan di sini hidrat itu kayak semacam rumput, jadi kan ketika dia menabrak batu tersebut, kan otomatis dia akan mengendap. Kemudian dia akan mengendap, 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 terus lama-lama, kristal hidrat akan tumbuh dengan cepat dan akan menghambat aliran gas dalam pipa. Kemudian pada kondisi ekstrim, hidrat dapat membentuk pipa. Karena kan lama-lama ketika ini terus, akhirnya kan dia akan tumbuh. Ketika dia sudah menabrak lararanya yang tidak rata ini, kemudian dia akan tumbuh-tumbuh sampai akhirnya dia akan membentuk pipaan. Kemudian di sini kemarin, untuk contoh-contoh kristal hidratnya, di sini adalah dia berbentuk putih. Itu kayak putih-putih kayak apa namanya. Kayak kristal itu. Kemudian kalau dia sampai membentuk hidrat yang terbentuk dalam pipa ini, kalau memang dia sudah sampai membentuk semuanya, dia akan seperti ini. Jadi semua pengumpulkan pipa akan terpenuhi oleh hidrat. Ini kalau pipanya kita buka. Kemudian ada dua faktor utama yang mendorong terbentuknya hidrat dalam sistem perpipaan gas. Yang pertama, yaitu terbentuk air bebas, air yang terbentuk dari kondensasi dalam perpipaan. Kemudian yang kedua adalah suhu operasi gas dalam pipa berada pada suhu permukaan hidrat atau lebih rendah. Di sini air bebas akan terjadi apabila gas mengandung uap air maksimum atau saturated dan mengalami peninginan. Kemudian, apa sih kandungan air dalam gas bumi? Pada umumnya, gas bumi yang baru keluar dari perut bumi, kandungan uap airnya tinggi atau dalam kondisi jenuh. Banyaknya kandungan uap air dalam hidrokarbon gas dipengaruhi oleh suhu pengembunan air atau water dewpoint dan tekanan gas. Kemudian, suhu pengembunan air atau water dewpoint adalah suhu gas di mana pertama kali terjadi pengembunan uap air. Pada saat itu, kandungan uap air dalam gas maksimum. Hubungan antara kandungan uap air maksimum pada beberapa water dewpoint dan tekanan gas untuk sweet gas dapat dilihat pada gram. Grafik 2 saat ini. Jadi, kemarin kan kita sudah sempat ada tugas ya, saya suruh menghitung di mana ketika kalian ada water dewpoint-nya berapa, tekanan berapa, kemudian kalian disuruh berapa sih water content of sweet natural gas-nya. Seperti itu kan. Misalkan kalau ada 160 dengan tekanan misalkan 500 pce, berarti berapa water content dari sweet natural gas-nya. Tinggal dipotongkan ke atas, kemudian ke samping. Kemarin ini sepertinya sudah saya suruh tugas ya, saya minta untuk mengerjakan. Jadi, ketika suhu 120, tekanan 40 pce, misalkan. Sekarang suhu 120, 120 tekanan 400, 120 kan di sini. Sekarang 120 di sini, kemudian tekanan 400 pce, ke sini misalkan sini. Sekarang kita 100 lebih untuk water content dari sweet natural gas-nya. Kan seperti itu. Tinggal diplotkan saja, diplotkan ke atas dan ke samping. Atau ke samping dan ke atas. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kemudian, ini kemarin sudah kita bahas. Sudah ya? Sudah apa belum? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah kita lompati untuk pengembunannya. Tugasnya juga sepertinya kemarin sudah saya minta untuk mengerjakan ya. Kemudian kita lanjut untuk faktor-faktor pembuatan hidrat. Di sini ada beberapa faktor yang dapat memicu atau mendorong terbentuknya hidrat. Yaitu yang pertama, terbentuk air gas atau free water dalam perpipaan. Yang kedua adalah suhu gas berada pada suhu pembentukan hidrat atau lebih rendah. Yang ketiga adalah suhu operasi gas rendah. Yang keempat adalah tekanan operasi gas rendah. Yang kelima, kesempatan alih gas yang tinggi. Dan yang keenam adalah kondisi perpipaan. Elbow, orifice, thermowel, kerak, dan lain-lain. Itu berat-at-berat mengaruhi pembentukan hidrat. Kalau di elbow itu otomatis kalau ketika ada pipa kemudian ada bengkokan-bengkokan, itu kan otomatis dia akan mempercepat terjadinya pemenuhan atau terjadinya pengendapan pada hidrat. Seperti itu. Sama juga untuk orifice. Kemudian terbentuknya air bebas dalam sistem perpipaan. Kapan akan terjadi air bebas di perpipaan? Ini terjadi apabila natural gas mengandung uap air jenuh atau saturated mengalami peninginan. Jadi ketika air natural gas yang mengandung uap air jenuh, ketika keluar dari sumur itu kan adalah fase saturated. Ketika saturated kan otomatis kita tidak bisa, ketika kita akan melakukan proses otomatis kan natural gas tersebut akan didinginkan. Ketika proses pendinginan itu, maka akan terjadinya air bebas atau free water. Atau suhu lingkungan di mana pipa gas lewat lebih rendah dari dew point-nya. Kemudian contoh kondisi natural gas yang jenuh dengan uap air. Yang pertama adalah natural gas yang baru keluar dari sumur gas. Karena biasanya kan kalau natural gas keluar dari sumur gas kan pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Kemudian yang kedua natural gas yang keluar dari separatok. Di mana dari separatok tersebut keluar air asupat kondensasi dari natural gas. Kemudian natural gas yang keluar dari jiler. Jiler itu peningin ya. Kemudian di sini, di sini ada tiga jenis. Yang pertama adalah dari sumur gas. Ketika dari sumur gas di sini adalah gas bumi keluar dari sumur. Tersebut dari sumur gas dengan uap air. Sehingga di sini tnya adalah water key point. Kemudian disparator atau scrubber. Karena ada pemisahan, otomatis akan dipisahkan di mana yang fase gas dan mana yang fase liquid. Biasanya air bebasnya akan ditaruh di bawah. Begitu juga untuk yang ada di jiler atau evaporator. Di sini ketika ada masuk gas bumi, kemudian dia didinginkan. Otomatis ada uap refrigeran dan setairan refrigeran. Sehingga di sini juga akan terbentuk apa namanya. Di sini ada gas bumi keluar dari sumur dengan uap air atau T2 point-nya. Ini adalah 3 jenis kondisinya tadi. Kemudian di sini untuk kasus kemarin ini sebenarnya sudah kita bahas juga. Untuk berapa sih kasusnya ketika pada gas wellnya 150 PSII dengan suhu di 140. Kemudian di sini berapa sih disparator 1. Kemudian kita suruh mencari UH2O. Dan begitu juga disparator 2 ketika kita disuruh mencari berapa suhu dari sumur yang keluar. Dari separator 2-nya. Kemudian kita sudah sempat bahas ya. Tidak perlu saya ulangi lagi ya. Tidak perlu Ibu. Oke langsung ya. Untuk tugas 1 kemarin juga sama dengan contoh soal. Bisa dicoba. Kemudian yang kedua yaitu suhu pembentukan hidrat. Adalah suhu gas pada tekanan tertentu mulai terjadi hidrat. Apabila ada free water di atas suhu itu tidak akan terjadi hidrat walaupun ada free water. Ada empat metode untuk memprediksi suhu pembentukan hidrat yaitu graphic method yang akan kita bahas. Kemudian cat correlation. Kemudian ada trackle campbell. Yang keempat ada ambik leon atau campbell juga di sini. Kemudian di sini adalah untuk yang graphic method di sini. Di sini adalah gas suhu gas, gas temperature, kemudian ada gas pressure. Kemudian di sini ada gas pressure pada 800 PSI hidrat akan terbentuk dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius. Kemudian contoh pemakaian grafik ini, gas bumi pada tekanan 800 PSI hidratnya adalah 60 derajat per head. Gas bumi pada tekanan 800 PSI, 800 PSI mana tekanannya? 800 PSI hidrat. Berarti kan ketika 800 PSI ini kita potongkan ke garis yang miring. Ini kan ada garis melengkung. Garis melengkung ini adalah titik potongnya. Jadi ketika kita ada tekanan 800, otomatiskan kita potongkan sampai memotong titik di sini. Kemudian kita tarik ke bawah, itu adalah suhu yang kita dapatkan nanti akhirnya. Sebagai contoh di sini. Kemudian hal ini berarti apabila suhu gas dalam sistem perkepaan 60 derajat per head atau lebih rendah, pada saat itu ada air bebas. Maka dalam sistem perkepaan akan berkontensi terbentuk hidrat. Kemudian misalkan gas bumi dalam kondisi jenuh dengan uap air pada tekanan 800 PSI dan suhu 100 derajat per head mengalami mengalir dalam pipa di mana suhu lingkungan pipa yang terendah 50 derajat per head maka di dalam pipa akan terbentuk air bebas. Sedangkan suhu gas di bawah suhu pembentukan hidrat atau lebih kecil 60 derajat per head, kondisi demikian ini di dalam pipa akan berkontensi terbentuknya hidrat. Kemudian sebaliknya, apabila suhu lingkungan gas di mana pipa mengalir lebih tinggi dari suhu pembentukan hidrat, misalnya 70 derajat per head, maka di dalam pipa tidak akan terbentuk hidrat. Meskipun pada saat itu ada air bebas di dalam pipa. Ini adalah hal yang harus kalian ingat. Kemudian, jadikan di sini, kalau di sini kan penjelasannya ketika kalian ada kalau dia suhu lebih tinggi dari 60 derajat per head, di sini contohnya 70 derajat per head, jadi dia lebih tinggi, lebih dari 60 derajat per head. Maka di dalam pipa tidak akan terbentuk hidrat, meskipun pada saat itu ada air bebas di dalam pipa. tapi ketika dia lebih kecil sebenarnya dari 60 derajat per head otomatis berkontensi terbentuknya hidrat. Intinya seperti itu, dari grafik. Sampai di sini ada pertanyaan. Tidak, Ibu. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk pencegah pembentukan hidrat. Faktor utama terbentuknya hidrat itu ada dua. Yang pertama adalah ada free water di sistem perlipaan. Kemudian suhu operasi gas lebih rendah dari suhu pembentukan hidrat. Kemudian bagaimana cara mencegah terbentuknya hidrat? Yang pertama adalah dengan menginjeksi bahan kimia, yakni metanol atau glicol. Kemudian yang kedua, dengan membangun gas dehydration unit. Itu adalah dua cara yang bisa kita lakukan. Kita lanjut. Cara yang pertama yaitu menginjeksi bahan kimia, yakni metanol dan glicol. Banyaknya metanol atau glicol yang diinjeksi ke dalam pipa gas tergantung dari yang pertama. Banyaknya air bebas yang akan terbentuk di piping system. Kemudian yang kedua, perbedaan suhu atau delta T antara suhu pembentukan hidrat yang dibaca di babet 22 dengan suhu lingkungan terendah yang akan dilewati oleh pipa. Kemudian ini untuk contoh soalnya. Suhu pembentukan hidrat natural gas pada tekanan 800 PSI-A sama dengan 60 derajat bagi heat. Gas tersebut dialirkan dengan pipa dan suhu lingkungan terendah pipa akan dilewati misalnya 40 derajat per heat. Maka di sini delta T-nya adalah 60. 60 adalah dari 800 PSI-A tadi. Kemudian digurangi dengan suhu terendah lingkungan, yaitu 40. Sehingga kan delta T-nya sama dengan 20 derajat per heat. Kemudian di sini, metan yang hidrat temperature-nya kan di sini metan injeksinya. Di sini kita akan mencari berapa metan injeksinya di sini. Jadi di sini nanti adalah apa misalkan untuk water delta T-nya adalah 20. 20 itu adalah ini. Tempat atau hidratnya kan dia adalah 20. 20 itu di mana tadi. Ini dia 20 itu yang suhunya. Suhunya itu adalah yang ke samping di sini. Di sini ada 14, 6, 8, 10, 12, ini 4, 6 ini. 20 pada suhu 20 nanti. Kemudian ditarik garis ke bawah. Nanti apa namanya nanti dari misalkan water-nya itu berapa kemudian di sini nanti kita potongkan dengan suhunya berapa nanti akan ketemu metanol injeksinya yang kita peroleh. Seperti itu. Jadi kalau di sini kan kita enggak ada itunya maksudnya kita kan cuma suhu pembentukan hidrat pada tekan 80 PSI-A ya. Di sini kan hanya delta T-nya diketahui. Kalau di sini kan harus ada water dead condensed from gas. Jadi di sini berapa poin per mm ICF-nya. Kemudian kita potongkan dengan suhunya nanti ketemu berapa sih metanol injeksinya yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada contoh soal. Di sini ada gas well. Kemudian ada separator. Kemudian di sini separator ada pemisahan liquid dan gas. kemudian di sini ada tekanan keluar dari separator. Itu adalah 700 KPA atau 1000 PSI. Kemudian dengan suhu 25 derajat Celsius atau 77 derajat Fahrenheit. Kemudian dengan fit-nya yaitu 100 mmCF per D. Kemudian untuk ground temperature-nya yaitu main 5 derajat Celsius atau 23 derajat Fahrenheit. Di sini kita disuruh mencari berapa banyak free water akan terjadi bila natural gas dilewatkan tanah yang suhu-nya 23 derajat Fahrenheit. Kemudian yang kedua kita disuruh menghitung hitunglah penurunan suhu pembentukan hidrat atau delta tinggal. Kemudian yang ketiga berapakah metanol yang harus diinjeksi ke sistem perwipaan untuk mencegah terbentuknya hidrat. Bisa ditulis dulu. Nanti saya jelaskan satu per satu. Ini coba. Tadi kemarin saya sudah kirim file-nya kok ya. Harusnya sudah ada ya. Oke. Sudah saya lanjut. Kalau enggak. Kalau sudah ada kemarin sudah saya kirim file-nya. Jadi di sini kan natural gas keluar dari separator pada kondisi satu ketit. Maka suhu-nya ada 80 derajat Fahrenheit adalah water dew point. Kemudian gas dialirkan dalam pipa melewati tanah dengan suhu 23 derajat Fahrenheit. Ini juga merupakan water dew point gas pada tekanan operasi seribu PSIA. Ya kan. Kemudian dari grafik 2.1 di sini untuk seribu PSIA dengan suhu 80 derajat Fahrenheit W1-nya adalah 35 point MMS DFD. Kemudian pada tekanan seribu PSIA dengan suhu 23 W2-nya adalah 4,4 point MMS DFD. Kemudian water yang di kondensi di sini adalah 35 kurangnya 4,4 sama dengan 31,6 point MMS DFD. Nanti ini dari sini yang kemarin sudah sempat kita itu ya yang sempat kita apa namanya yang sudah sempat kita grafik 2.1 nanti di cek lagi ini kemarin sudah sempat kita bahas kemudian untuk penurunan suhu pembentukan hidrat suhu pembentukan hidrat dari grafik 22 pada suhu pada tekanan 100 seribu pada tekanan seribu PSIA suhu-nya adalah 63 derajat Fahrenheit kemudian suhu sekeliling pipa terendah adalah 23 derajat Fahrenheit jadi di sini kan delta T-nya berarti 63 dikurangin 23 sama dengan 40 derajat Fahrenheit kemudian untuk metanol injeksinya air terkondensasi tadi kan 31,6 kemudian delta T-nya adalah 40 derajat Fahrenheit maka di sini ketemunya adalah 6,6 gal MMS DFD jadi kalau yang ini itu kan dari sini dari sini tadi kan kita tahu berapa water kondensat kondensat gas-nya kemudian dipotongkan dengan suhu-nya berapa kemudian ditarik dari bawah di sini maka ketemu metanol injeksian rate-nya kalau metanol injeksian rate-nya di sini adalah ketemunya sekitar 0,458 CPM atau 6,6 gal per MMS DFD ada pertanyaan sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau perlu ada yang perlu di apa namanya di review sebentar supaya tidak terlalu cepat atau seperti apa gimana atau bagaimana ada yang mau ditanyakan yang belum jelas saya ibu silahkan mbak sumina ibu grafik 2.3 dapat 6,6 galen per mm SCF itu bagaimana ibu ini kan air terkondensasi ketemu 31,6 ya 31,6 kemudian suhunya kan 40 derajat per head ya kan dari grafik ini dari grafik ini berapa tadi 31,6 ya nanti 31,6 kan water z condens di sini 31,6 berarti kalian mencari 31 nya berapa di sini misalnya di sini kemudian kalian potong garis ke 40 40 nya mana 40 nya misalkan di sini ini 40 kemudian kalian tarik garis ke bawah di sini seperti itu tapi dihitung lagi dihitung lagi apakah dia nilainya segitu apa enggak takutnya saya ketika kemarin mengkopi atau menulisnya ada yang salah ini jadi cuma water that condens from gas di sini kemudian kalian potongkan dengan suhu di berat temperature reduction kemudian di sini ketemu methanol injection rate yang bawahnya oke sama juga dengan grafik tapi mungkin coba di re-kalkulasi kemarin saya sudah minta dihitung ulang belum yang ini belum ya belum coba sekarang dihitung ulang untuk nilai ini apakah nilainya sama apa enggak takutnya saya ketika bikin contoh soalnya salah jadi ini minta tolong untuk di re-kalkulasi ulang jadi di sini di sini natura gas ini untuk grafik 2.1 kemarin bisa kan cara pengerjanya ini sampai dengan di sini di re-kalkulasi ulang sampai dia ketemu methanol injection rate selanjutnya saya juga nilai ini benar apa salah dari nilai ini baik ibu berapa 10 menit untuk merekalkulasi ulang merekalkulasi oke kita lanjut untuk selanjutnya yaitu gas dehydration unit ada 3 jenis unit gas dehydration yang sering digunakan yang pertama adalah proses absorpsi dengan jat cair glikologas dehydration kemudian proses absorpsi dengan jat padat dan proses refrigerasi jadi kalau kalian nanti paling gampang ketika kalian nanti apakah proses menggunakan absorpsi ataupun absorpsi kalau absorpsi itu kalian akan menggunakan prosesnya dengan menggunakan jat cair kalau absorpsi berarti kita menggunakan jat padat untuk proses penyerapannya kemudian proses absorpsi adalah glicol gas dehydration glicol merupakan zat cair yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap air ada 3 jenis ada 3 macam glicol yaitu ethylene glicol di ethylene glicol dan tri ethylene glicol secara besar ini kentu garis besar prosesnya tempat terjadinya penyerapan uap air oleh glicol disebut sebagai kontaktor atau menara absorber yang di dalamnya berisi beberapa wapak terai glicol yang sedikit mengandung wapak air atau dry glicol atau lean glicol masuk ke antakor dari bagian atas dan red gas masuk ke kontaktor dari bagian bawah di dalam terai inilah terjadi kontak antara gas yang mengalir ke atas dan glicol yang mengalir ke bawah kemudian glicol glicol yang keluar dari bagian bawah kontaktor ini relatif banyak mengandung air yang disebut red glicol atau rinse glicol kemudian red glicol ini agar dapat dipakai lagi harus dipisahkan airnya dengan jalan dipanaskan agar air dapat menguap sehingga dipulai dari glicol atau rinse glicol alat untuk memanaskan rinse glicol disebut re-boiler proses absorpsi di kontaktor akan berjalan secara efektif apabila suhu glicol relatif rendah oleh sebab itu clean glicol yang keluar dari re-boiler itu harus didinginkan dulu menggunakan beberapa seri heat exchanger sebelum masuk ke kontaktor kemudian untuk tipikal diagram alif glicol gas dehydration terlihat pada gambar 2.4 jadi disini nanti ada apa namanya disini kan proses absorpsi absorpsi disini nanti kalau gasnya wet gasnya dimasukkan dari bawah kemudian dari glicolnya dari atas sehingga terjadi kontaktik kalen absorpsi disini kemudian dimasukkan lagi ke dalam re-boiler untuk melucuti dari glicol tersebut seperti penjelasan tadi kemudian untuk proses variable kontaktor itu ada tiga variable yaitu suhu kemudian konsentrasi dari glicolnya yang ketiga adalah sirkulasi dari glicol kemudian untuk suhu suhu operasi dari kontaktor ditentukan oleh suhu gas atau suhu len glicol masuk ke kontaktor makin rendah suhu glicol makin tinggi daya serap terdata baik akan tetapi dibatasi minimum 70 derajat Fahrenheit kenapa? karena disitu adalah kondisi optimal dari proses penyirapan glicol tersebut kemudian yang kedua adalah konsentrasi dry glicol yang kedua adalah konsentrasi dry glicol konsentrasi dry glicol yang digunakan tergantung dari suhu wet gas masuk kontaktor suhu operasi kontaktor dan water dew point dari dry gas yang diinginkan kemudian disini dapat dilihat pada grafik 2.5 kemudian untuk equilibrium water dew point tak akan bisa dicapai di tray dalam perencanaan diambil antara 10-15 derajat Fahrenheit dari dew point yang diperseratkan kemudian untuk equilibrium water dew point tak akan bisa dicapai di oh iya ini sudah yang atasnya kemudian disini adalah untuk gambar 2.5 disini adalah equilibrium dari water dew point kemudian inlet gas temperatur disini disini adalah untuk minimal lean teg minimum lean teg concentration kreatif levion disini oke ini adalah untuk contoh soalnya cells gas diperserrakan water dew point 10 derajat Fahrenheit kemudian berapa konsentrasi minimum lean teg teg yang diperlukan jika suhu gas masuk kontraktor adalah 100 derajat Fahrenheit disini diambil sud dew point 10 derajat lebih rendah dari water dew point yang diperseratkan disini adalah 10 derajat Fahrenheit berkurang 10 derajat Fahrenheit berarti 0 derajat Fahrenheit kemudian tempat entering kontraktor adalah 100 derajat Fahrenheit kemudian disini kita disuruh mencari minimum lean teg konsentrasi yang dibutuhkan disini tadi adalah suhu dari equilibrium nya tadi kan disini ada ada dua kan disini kan ada ada dua yaitu equilibrium dari dew point itu ada 0 derajat celcius 0 derajat celcius disini kemudian untuk entering kontraktornya adalah 100 derajat Fahrenheit disini kemudian dari gambar disini adalah entering equilibrium water dew point nya disini berapakah dia dia adalah 0 0 berarti ditarik baris ke kanan kemudian untuk inlet gas nya inlet gas tadi berapa adalah 100 jadi untuk yang eflu durum nya ditarik ke kanan kemudian inlet gas temperature nya ditarik ke atas kemudian disini nanti ada pertemuan pertemuan disini nanti adalah yang disini berapa dia adalah eflu durum nya jadi disini berapa persen dia kalau dari sini 0 kemudian ditarik ke samping dan dari inlet gas temperature nya dia dari 100 ke atas diketemu adalah 99,1 derajat 99,1 persen untuk minimum length teke konsentrasi nya disini ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang kurang jelas ibu mohon maaf ibu bisa jelaskan yang tadi grafik 2.5 ibu soalnya tadi jaringan saya tidak bagus ibu jadi kan disini disini kan tadi kan kita ada soal sales gas di persyaratkan water dewpoint nya adalah 10 derajat per head karena untuk equilibrium nya kemudian untuk berapakah konsentrasi minimum lean triethyl glycol nya yang diperlukan jika sumu gas masuk kontraktor adalah 100 derajat per head jadi disini untuk equilibrium water dewpoint nya itu tadi kan adalah 10 derajat per head kemudian untuk diambil suhu dewpoint lebih rendah berarti kan 10 dari soal kemudian dikurangi dengan 10 sehingga dia adalah 0 derajat per head kemudian untuk suhu entering kontaktornya itu adalah 100 derajat per head disini kemudian kita disini mencari berapa minimum dari lane teg konsentrasi yang dibutuhkan jadi disini untuk equilibrium water dewpoint nya adalah 0 berarti equilibrium dewpoint dewpoint ini adalah 0 adalah disini kemudian untuk yang inlet gas temperature nya adalah 100 disini berarti kan kita akan memotongkan antara equilibrium water dewpoint nya yang 0 ini kita tarik ke kanan kemudian untuk yang 100 disini kita tarik ke atas sehingga terjadi perpotongan antara disini itu berapa berarti di titik ini kita karena garis ke samping ini adalah minimum lane TG konsentrasi nya berarti disini kan kita hitung disini adalah 90 disini adalah 98 berarti disini adalah 99 disini adalah 98 disini adalah 99 berarti sekitarnya adalah 99 1% nilai dari minimum lane TG dari konsentrasi nya disini nilai atau ada sesuatu yang kurang paham atau ada sesuatu yang mau ditanyakan baik ibu terima kasih ibu oke kita lanjut ya kita lanjut untuk ini yang ketiga yaitu glicol circulation glicol circulation dari lindricol akan dipengaruhi pada penurunan 7 poin dari 3 gas kemudian lindricol circulation dipengaruhi oleh volume dari tray gas water content tekanan operasi dari kontaktor jumlah tray dan konsentrasi dari lindricol kemudian untuk lindricol yang direkomendasikan adalah 3-7 galon per pound water absorber itu adalah yang direkomendasikan jadi ini untuk diingat-ingat nanti kalau kalian mendesain misalkan lindricolnya berapa sih yang direkomendasikan dia adalah sekitar 3-7 galon per pound water absorber kemudian untuk pengeringan gas dengan zat padat disini disebut proses absorpsi dengan zat padat pengertian proses absorpsi proses absorpsi uap air adalah proses penyerapan uap air yang terikut dalam gas oleh zat penyerat berbentuk padat atau absorben proses penyerapan tersebut berlangsung pada permukaan pori pori zat padat oleh sebab itu makin luas permukaan pori makin banyak uap air yang dapat diserap persatuan masa absorben tersebut pada umumnya berupa butiran bentuk bola atau silinder jadi kalau kalian membayangkan proses absorpsi disini luas permukaan itu seperti kalian membayangkan kerikil kerikil itu ada yang dia mempunyai rongga-rongga di tengah jadi semakin banyak rongga-rongganya otomatis luas permukaannya akan semakin luas atau semakin lebar ketika luas permukaannya semakin lebar otomatis akan semakin banyak partikel yang akan dapat diserap oleh material tersebut seperti itu kemudian untuk jenis absorben disini ada tiga jenis yaitu yang pertama ada bautix yang penyusun utama ada AL2O3 yang terdapat di alam kemudian alumina dengan kadar AL2O3 tinggi dibuat di pabrik kemudian ada silica gel yang penyusunan utama adalah SiO2 dibuat di pabrik kemudian molekul sif kandungan utama AL2O3 SiO2 CANA dibuat di pabrik dan nama pasarnya adalah siolid ini adalah jenis-jenis dari ini adalah rumus molekul sif nya jadi untuk NA12 AL2 ALO2 12 SiO2 12 H2O terus terutur dasar dari AL2O3 SiO2 sini ini untuk molekul sif ini berbuk apa-apa masam jadi nanti kalau kelihatannya dia enggak kelihatan ada kongga-kongganya sebenarnya di dalam partikel disini dia terdapat banyak terdapat kongga-kongga kecil yang mana semakin banyak kongga-kongga kecil yang seperti disebutkan tadi maka dia akan semakin banyak luas permukaannya sehingga kemampuan untuk menyerapnya akan semakin tinggi seperti itu kemudian untuk sifat-sifat adsorbent yang digendaki yang pertama yaitu luas permukaan bisa persatuan masanya kemudian yang kedua sifat penyerapannya selektif kemudian yang ketiga kecepatan transform masa tinggi yang keempat kuat tidak mudah hancur yang kelima pressure stroke yang ditimbulkan rendah kemudian yang keenam barok densitinya rendah yang ketujuh tidak beracun atau tidak korosif yang kegelapan harga relatif murah dan mudah didapat jadi tetap nanti ketika kita melakukan sebuah pemilihan sebuah bahan tetap salah satunya yang harus diperlambangkan adalah harganya yang relatif murah dan dia juga mudah didapat cuma saja dia mempunyai luas permukaan besar sebuah penyerapan selektifnya tinggi kecepatan transformasanya tinggi kuat tidak mudah hancur tidak beracun tetapi hasilnya mahal atau walaupun di harganya murah tapi dia tidak mudah didapat jadi apa namanya susah didapatnya itu juga tidak juga kita tidak akan memilih untuk bahan-banyak seperti itu karena nanti kan harga ini nanti berpengaruh pada total keuntungan dari perusahaan kemudian mudah didapat adalah ketersediaan bahan jangan sampai ketika kita sudah melakukan sebuah proses kemudian proses kita harus terhenti karena tidak adanya adverin yang kita butuhkan itu juga sesuatu yang sangat dihindari seperti itu disini untuk tipikal karakteristik dari sum basis kan dimana disini ada beberapa ini ada tipikalnya sipnya seperti apa bugnya seperti apa kemudian size partikelnya seperti apa kapasiti panasnya seperti apa dan water content di dalam perusahaan seperti apa disini dari alumina gel silica gel sampai dengan molekul sip seperti ini jadi ada yang bentuknya spherical ada yang silinder kemudian untuk bugnya ada yang 52 ada yang 40 kemudian size partikelnya ada yang 1.4 sampai dengan 3.8 mes begitu juga dengan kapasiti panas dan water contentnya seperti itu oke sampai disini ada pertanyaan ada pertanyaankah yang mau didiskusikan ada suatu yang mau didiskusikan atau mau yang ditanyakan tidak ibu tidak ibu tidak ibu tidak yang lainnya tidak ibu tidak oke ini adalah untuk operating rings of disiskan jadi disini adalah molekul outlet gas dewpointnya disini ada molekul sip itu seperti apa kemudian aktif alumina nya seperti apa disini untuk yang light gas temperature nya seperti apa disini adalah untuk rings nya ring operasinya jadi untuk molekul sip dia adalah 150 derajat Fahrenheit untuk aktif alumina 110 derajat Fahrenheit untuk silica gel 85 derajat Fahrenheit untuk ringnya untuk molekul sip dia 150 derajat Fahrenheit sampai ke jadi untuk yang ini apa namanya untuk masing-masing dari molekul sip aktif tetam alumina dan silica gel oke untuk ilatih sekian dan sekian seperti itu sih oke untuk tahapan adsopsi nya nanti kita lanjut besok ya besok pagi ya yang sekarang tadi ada beberapa contoh soal tadi bisa dikerjakan untuk apa namanya untuk contoh soal nanti salah satunya apa namanya untuk belajar untuk contoh soalnya oke ada pertanyaan sebelum kita akhir kelasnya ibu ibu gimana mbak untuk soal yang ada empat nomor sama satu nomor yang menghitung H2O itu ibu dikumpulkan atau tidak ibu gak usah gak usah yang ini aja nanti yang dikumpulkan ya oh gini aja yang kemarin dikumpulkan yang ini nanti dikerjakan oke oke yang kemarin dikumpulkan aja kemudian yang soal ini nanti dikerjakan lagi dikerjakan untuk belajar ya baik ibu oke ada pertanyaan yang lain sebelum kelas saya akhiri jadi nanti besok diingatkan untuk tahap proses absorpsi ya besok jam 9 lagi ya iya ibu oke ada pertanyaan kalau gak ada saya akhiri kelasnya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam